Demo tuntut pembayaran upah tenaga kesehatan di Ternate, Baluku Utara, ricuh. Masa terlibat saling dorong dengan petugas yang mengamankan aksi. Saling dorong antara tenaga medis dengan aparat kepolisian terjadi di rumah Dinas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Aksi ini juga dipicu oleh petugas yang terpancing emosi saat mengawal aksi. Masa yang marah kemudian mendorong petugas. Beruntung, aksi saling dorong ini tidak menimbulkan aksi anarkis. Dalam aksinya, Masa juga sempat membakar ban bekas. Mereka menuntut pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk segera membayar tambahan penghasilan pegawai yang sudah 15 bulan belum dibayar oleh manajemen RSUD Cahasan Bosorie Ternate. Sekitar 80 ASN tidak bisa bekerja. Nah, kemudian intimidasi mutas. Kami ini sudah lama sekali, Pak, dari tahun-tahun. Baru di-intimidasi mutas. Hati-hati, Pak, kami ini ASN semua milik perempuan Pempro. Tolonglah diperhatikan apa yang jadi keluhan kami selama ini. Karena BKW ada di mana? Ibu, sudah terusah, sudah lanjut, sudah terbapak. Belak, belakang, jangan sama model-model yang ada pantas, ya sudah terusah. Saya, meski masih ada bicara, akan saya perkenalkan. Tahu terada itu, saya terbapak. Setelah menyampaikan aspirasi dan diterima oleh staf ahli gubernur Maluku Utara, masa kemudian mengubarkan diri dengan tertib.